imamnya di masjid makmumnya di masjid tapi kalau di Mekah hadir ada imamnya di masjid di depan Ka'bah itu makmumnya dalam hotel gak tahu itu kenapa itu malas turun atau bagaimana ya terutama sekali orang-orang yang gak tahu Allah Alhamdulillah niatnya ke Mekah apa hanya untuk refreshing atau apa seharusnya dia sholat di depan Ka'bah bersama imam di masjid al-haram tapi diam di hotelnya jadi kita akan bahas sekarang kalau antara imam dan namum itu berada di makanin wahid dari dalam satu tempat epil masjid ya di dalam masjid itu dihitung satu tempat baik antara imam dan namum itu masapahnya lebih dari 300 hasta atau kurang satu hasta itu 48 kurang lebih 48 cm itu satu 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 hasta kalau kali 300 hampir hampir berapa ya hampir 100 hampir ya hampir 150-an lah 100 sekian satu sekian meter imamnya di apa di mihrab terus makmumnya tuh di belakang pintu tempatnya maksudnya di pintu paling ujung kita lihat itu kalau tempatnya di masjid dalam satu tempat itu enggak apa-apa maksudnya tetap dihitung berjamaah kenapa karena dihitung satu tempat di syaratnya ini tidak ada antara keduanya antara imam dan namuhail tidak ada peng penghalang kalau ada penghalang dah bisa atau pintunya tertutup enggak boleh ini dalam mazhab syafi ya Hai baik karena ahad rumah pil masjid Nah jikalau salah satu dari keduanya imamnya di masjid misalnya kemudian walakhur khari dan yang lain makmumnya berada di luar masjid di hotel dari tempatnya makmumnya nah bagaimana itu baik karena tilma safah jikalau masafahnya jarak antara imam dan namun aksara min salah satu zero salah satu salah si mati zero itu lebih daripada 300 zero batal ik tidak batal itu ya ketidaknya batal shalat shalatnya kalau berada dulu di luar imamnya di majid makmumnya berada di luar berada di luar majid terus lebihnya itu 300 zero jaraknya batal itu langsung ik tidak Hai kalau berdasarkan ini sana online enggak bisa kalau berdasarkan mazhab ini ada ya kalau online orangnya dimana itu masjidnya jaraknya antara tempatnya berapa Hai berapa meter ya ini berarti kalau dalam mazhab syafi'i udah enggak sah itu online itu Hai atau fir virtual Sekarang al-hanafiyah wazhafana hanapi apakah mazhab hanapi kira-kira mendukung enggak untuk sahnya shalat jumat secara fir virtual karena intinya tadi rukun syarab namanya jumat itu adalah di samping ada khutbah harus juga secara berja berjamaah dan harus jamaahnya sah nah kalau dalam mazhab syafi'i jadi syafi'i ya berarti ini udah enggak sah virtual berarti enggak bisa Hai nah sekarang Hanafiah bagaimana Oh Hanafiah mengatakan ikhtilaful makan bainal imam wal makmum mupsidun liktidak udah nyampe sini aja udah jelas kalau Hanafiah mengatakan perbedaan tempat antara imam dan makmum mupsidun merusak liktidak jamaah udah enggak bisa udah ini lama sabhanapi udah enggak bisa Jum'atan atau shalat jamaah secara fir virtual supaya jangan-jangan coba-coba maksudnya nanti santri Oh ini udah ada pembahasan tentang Jum'atan virtual kalau kemudian di pondoknya terus setel YouTube streaming Jum'atan tapi di Indonesia kayaknya belum ada ya di Indonesia tempatnya dimana London sama mana satu kalau itu ada roju mempidari nah jika lo ada seorang roju laki-laki itu ada jamaah ngikut pidari dirumahnya di darinya dirumahnya nabi imamil masjid dengan imam berjamaah sama imam yang ada di masjid wakana daruhu mempasilah anil masjid dan darinya rumahnya atau hotelnya mempasilah terpisah anil masjid dengan masjid binahwi pariqin wanahwi dengan seumpama pariq jalan atau yang lain fa innal ikutida'a layasih kan maka ikutidak itu berjamaah itu layasih tidak tidak sah lihtilafil makan karena berbeda tem tempat ikutilafil makan berbeda berbeda tempat udah berasa itu menurut Hanafi Hanafiya amai zakanat mulasaqa 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 lilmasjid akan tetapi katanya nih apabila rumahnya itu darinya itu atau apartemen tempatnya tinggal hotel tempatnya tinggal itu mulasaqa langsung nempel ya langsung nempel mulasaqa itu mulasaqa kalau dibaca simpailnya kalau mulasaqa sebenarnya nempelin masjid dan masjid bihay sulam yang pasil bina huma bina humaya dengan gambaran tidak terpisah antara keduanya tidak ada yang memisah antara keduanya ilahaid kecuali hanya tembok masjid aja pemisahnya cuma tembok masjid aja Hai pa inna solat al-muqtadi taqsih maka solat al-muqtadi solat makmumnya sah iza lam yashtabih alaihi halul imam apabila hal atau keadaan imamnya suara imamnya perpindahan imamnya atau makmum yang mengikutinya itu lam yashtabih artinya jelas bagi dia berarti sah kalau ingat nempel ya antara tembok rumahnya darinya dengan dengan masjid itu sendiri ya kemudian berikutnya Al-Malikiyah Oh ini Malikiyah gimana nih ikhtilafu makanil imam wal-makmum nah ini agak-anggak mendukung ini haba Malikiyah ikhtilaf perbedaan makanil imam tempat imam wal-makmum dan makmum la yam na'u sihatal ikhtida tidak menghalangi sahnya berjamaah Oh kalau begitu enak ini ya enggak menghalangi sahnya jamaah walaupun berbeda tempat kalau disini misalnya ya kita jamaah di rumah terus ngikuti imam yang ada di istiqlal atau di kubah di kubah mas supaya imamnya suaranya bagus khutbahnya juga sama denger lewat ya radio atau YouTube kalau sedang streaming tentunya ya karena harus itihadul itihad zaman harus waktunya saya sama ya gadanya layam na'u sihatal ikhtida tidak menghalangi ini untuk sahnya ikhtida sahnya untuk berjamaah iza karena mutamakinan min dopti if af'alil imam apabila memungkinkan untuk mengetahui secara jelas af'alil iman gerakan-gerakan perbuatan-perbuatan ini imam nah ini kalau secara umum jadi jamaah ya oke masih mendukung ini nah memang lau sihal ma'um ya salat-salat aljum'atah Oh memang tapi akhir-akhir itu ya lau sihal ma'um jikalau ma'umnya salat-salat aljum'atah Jumaat ini Jumaat ini ti beyti di sebuah rumah mujawir ni masjid mujawir yang bertetangga berdekatan berdampingan dan masjid mukotadiyan di mamihi dengan niat dalam keadaan berjamaah dengan imamnya maka solatnya bakal kalau jumat kenapa karena yang namanya syurutawfil jamaah yang namanya solat jumat itu harus disyaratkan berkumpul disyaratkan di dalam solat jumat jamiah li'annal jamiah syartun fil mahasili kebun